Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke fungsinya berarti ya kan Disini kita jawabnya C Merangsang ovarium dalam menghasilkan sel telur Kenapa C? Oke kita lihat Nah ini siklusnya tadi Oke pertama FSA akan memacu produksi estrogen Nah fungsinya berarti Merangsang pembentukan follicle degraf Terus dia memacu pembentukan estrogen Nah dia akhirnya estrogen ini akan menghasilkan hormon LH Ya kan Nah Oke Nah LH Oke kepanjangannya ada disini Dia estrogen sekaligus mengambat produksi dari FSH Ya kan Nah hormon LH ini Ya kan akan memacu progesteron Nah progesteron LH juga merangsang ovulasi dan perkembangan Dari corpus luteum Oke Nah ini dia fungsi LH Nah progesteron sendiri nanti akan mengambat produksi FSH Ya kan Gonca ripofisis mengambat produksi LH Dan dia memacu pembentukan endometrium Uterus hingga siap Untuk implantasi embryo Oke Berarti Dari sini Ya kan Akan ada yang dominan Ya kan Kalau masih bingung Ya kan Kita Coba lebih lanjut lagi Yang pasti lama waktu ini terjadi menstruasi berbeda-beda Setiap wanita Ya kan Oke Nih detailnya seperti ini Sengaja kita ketik Nah biar nanti Teman-teman bisa pause Ya kan Bisa Ingat-ingat lagi Yang pasti pada permulaan siklus FSH Ya kan Dilepas Di dalam otak Ya kan Terus Salah satu Atau beberapa sel telur Tumbuh lebih cepat daripada sel telur yang lain Ya kan Nah Hormon estrogen dan hormon FSH Membantu sel telur yang dominan Tumbuh Kemudian Dia ngasih sinyal kepada rahim nih Agar mempersiapkan diri Untuk menerima sel tersebut Nah Hormon estrogen Ya kan Juga menghasilkan lendir yang lebih banyak Ya kan Untuk membantu Kelangsungan hidup sperma Terus ketika telur udah matang Nah ini di bawahnya Ya kan Dilepaskan dari dalam otak Dengan LH Dan Blah 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 Pada intinya Kalau dia gak dibuai Terjadi proses Menstruasi Jawabannya berarti adalah C Oke Merangsung ovarium Dan menghasilkan sel telur Oke guys Lanjut Nah sekarang yang nomor 2 Ini ada gambar penampang Batang Nah sekarang fungsi yang bagian R ini apa sih Nah kalau kita jawabnya disini D Kenapa Kita lihat disini Ini flum Ya kan Nah ini silem Nah ini Antara ini Itu kambium Ya kan Ada interfasikuler Ada fasikuler Ya kan Ada faskuler Nah ada kortek Nah di luar Paling luar itu epidermis Fungsi epidermis Ya kan Melakukan perlindungan terhadap jaringan yang dibagi Di bawahnya Ya kan Nah berarti Jawaban yang tepat adalah D Oke Sip ya Oke Lanjut Nah sekarang yang nomor 3 Ini ada gambar nih Ini perkembangan biakan Hewan Secara apa Pertanyaannya ada membelah diri Fragmentasi dan sebagainya Kita lihat Perkembangan biakan Hewan itu ada generatif Vegetatif Kalau generatif Berarti dia Kawir Ya kan Ada ovipar Vivipar Ovivivipar Nah Kalau yang tadi Berarti dia vegetatif Nah Dia ada tunas Fragmentasi Dan membelah diri Hidra Pernurian Amuba Oke Fragmentasi berarti Pemotongan bagian tubuh Tubuhnya dipotong Tubuhnya terpotong Nah bagiannya itu membentuk Individu baru Nah kayak gini nih gambarnya kan Cacing Ya kan Cacing pipih Nah terpotong dia Nah potongannya itu Dia membentuk lagi individu baru Nah potongannya nanti Terpotong-potong lagi Masing-masing jadi individu baru lagi Itu namanya Fragmentasi Kalau tunas Nah ini ada gambarnya Contohnya hidra Sama anemon laut Nah dia memang Dia memang membentuk tunas Ini gambarnya ya kan Nah dia membentuk tunas Tunasnya ini Nanti Jadi Lepas Dia jadi individu baru lagi Kalau membelah diri Nah Satu Contohnya bakteri Sama amuba Nah ini dia Satu sel itu Membelah diri Jadi dua Jadi sel yang sama Nah terus Dia dewasa lagi Membelah diri lagi Jadi sel yang sama Dan seterusnya Maka jawabannya adalah B Wah mantap Oke Memfragmentasi Oke Nah sekarang Kita lihat Yang nomor 4 Peran cahaya matahari Dalam proses fotosintesis Ini ada A B C Atau D Oke kita lihat Cahaya matahari itu Pasti sumber energi utama Fotostasis Ya kan Dia Mempercepat reaksi Ya kan Membantu reaksi CO2 Tambah 2O Jadi glukosa Atau karbohidrat Dan oksigen Nah Jadi jelas Contohnya apa Misalnya bagian daun yang terbuka Terkena cahaya matahari langsung Maka dia akan terbentuk hamilum Sedangkan yang gak kena Yang enggak Ya kan Berarti jawabannya yang pasti adalah A Oke Science is found with Snowpot Education Center Oke lanjut Oke Sekarang nomor 5 Oke Ini persilangan 2 varietas tanaman padi Menghasilkan kombinasi genotif Sebagai berikut Ya kan Ada yang dominan Ada yang tidak dominan Uruf besar berarti dominan dong Nah pertanyaannya Apabila tanaman padi Hasil persilangan tersebut Disilangkan dengan Sesamanya Maka genotif yang dapat Menghasilkan bibit Yang disukai Nah ini yang disukai Berarti yang dominan dong Kita tahu Dominan berarti yang Uruf besar Ini Kita coba yang ini Yang A tadi Ya kan Ini kita gametnya Kecil T kecil Ya kan Nah seperti itu Cara menyilangkannya Sekarang kita kawinkan Sesamanya Berarti masing-masing ada Gamet tersebut Ya kan Kita bikin Tabel Nah baru kita kaliin Ya kan K besar T besar Dikamuin sama K besar T besar Jadinya Dominan Tuh Oke dan Sebagai Dan berikut Seterus-terusnya Wah Ribet ngomongnya Nah dari sini Berarti Ada kemungkinan dong Menghasilkan bibit Yang disukai Karena dia dominan Ya kan Dominan berarti yang Uruf besar Coba yang lain Misalnya K besar sama T kecil Ya kan Nah Kalau ini Kalau dibentuk gamet Dia akan menghasilkan Seperti ini K besar T kecil K besar T kecil lagi Ya kan K besar T kecil lagi K besar T kecil lagi Oke Kalau dia dikawinkan Sesamanya Berarti gametnya Sama aja Nah berarti Pasti salah satunya Nggak disukai Ya kan Karena ada T kecilnya Kita lihat nih Tuh Ya kan K besar T kecil Dikawinin sama K besar T kecil Semuanya berarti Sama dong Berarti kalau dia Seperti K Apa K K besar T T kecil Ya kan Dan sebagainya Ya dia akan Seperti itu Nah berarti Jawabannya jelas Yang A Yang ada kemungkinan Bibit yang disukai Oke guys Lanjut Lanjut Oke Now Check it out Oke Nomor 6 Nomor 6 Tanaman bergenotif Nah Seperti ini Disilangkan dengan Genotif seperti ini Nah Hasil keturunannya Berapa banding berapa Kita lihat Oke Perhatikan Gametnya berarti B besar M besar Ya kan B besar M kecil B kecil M besar B kecil M kecil Nah kalau yang ini Sama kan B kecil M kecil B kecil Kesini juga Sama Kesini juga Sama Berarti dia Satu B kecil M kecil Kita silangin kan B besar M besar B kecil M kecil Jadi seperti itu Ya kan Ingat Yang dominan Yang paling depan Oke Sama Anggap aja Misalnya dia Bulat Kuning Ya kan Berarti bulat kuning Kalau yang keriput Yang Kecil keriput hijau Nah berarti Masing-masing beda ya kan Bulat kuning Keriput hijau Eh bulat hijau Keriput kuning ya kan Keriput hijau deh Nah berarti Masing-masing beda Nah makanya 25% 25% 25% Atau 1 banding 1 Banding 1 B ya Nah sekarang yang ketujuh nih Pak Marianto Pak Marianto Menyelangkan Galor murni Kacang kapri Berbiji bulat Warna kuning Ya kan Dan Biji keriput Warna hijau Ya kan Nih kayak gini Nah keturunan F2 nya Menghasilkan Biji totalnya 3200 buah Nah pertanyaannya Jumlah biji Bulat warna kuning Dan keriput hijau Itu ada berapa Oke berarti Kita kawinin dulu nih Ya kan Kita silangkan Nah berarti Ini ada gametnya B besar K besar Ya kan Terus B besar K besar juga Jadi sama semua Yang keriput warna hijau Berarti B kecil K kecil Itu gamet Nah sekarang Hasilnya seperti ini Kita kaliin Kita jadikan Fenotip kedua Dan kita kali silang Nah berarti Masing-masing ada gametnya B besar K besar Terus B besar K kecil B kecil K besar B kecil K kecil Nah berarti Ini juga sama Ya kan Nah kita bikin Tabel Jadi ingat Totalnya pasti 16 nih Kalau seperti ini Nah kita kalikan B ini Yang di atas Ya kan B besar B besar K besar K besar Ingat yang uruf besar Itu yang dominan Ya kan Jadi kalau yang bawah B besar B besar K besar K kecil Ya kan Nah B besar K kecil B besar B kecil K besar K kecil Ya kan Kita kaliin silang Seperti ini Dan seterusnya Nah Kita lihat Nah Yang bulat kuning Berarti kan yang dominan Tuh Berarti Ada berapa Totalnya Ayo bisa ngitung Keseluruhannya Pokoknya totalnya 16 Ya kan Berarti kalau kita Bikin satu persatu Yang buji bulat warna kuning itu Ada sembilan Nah Dari mana sembilannya Kita lihat nih Berarti Pertama Satu Ya kan Ini bulat kuning Dua Ya kan Ini juga bulat kuning Ya kan Yang dominan Yang uruf besar Nah ini bulat kuning juga Empat Lima Masih bulat kuning Nah ini enggak Ini bulat Hijau Ya kan Nah yang ini nih Bulat kuning juga kan Tuh Terus ini juga bulat kuning Bulat kuning juga Nah Dan yang ini Berarti totalnya Bulat kuning itu Ada sembilan Nah sekarang yang Bulat Hijau B besar B besar K kecil K kecil Atau B besar K kecil ya Satu Ya kan Terus Dua Sama B besar K kecil kan Bulat hijau Nah ini tiga Bulat hijau juga Berarti ada tiga Bulat hijau Nah sekarang Yang keriput kuning Ada satu Dua Dan Satu lagi Iya Yang bawah ya Tiga Berarti bulat kuning Apa keriput kuning Juga ada tiga Terakhir baru keriput hijau Sisa satu Sembilan tambah tiga Tambah tiga Tambah satu Berarti 16 Totalnya Nah kalau ditanya Yang biji bulat warna kuning Berarti yang sembilan Per totalnya 16 buah Eh 16 Dikali 3200 buah Totalnya Berarti 1800 Bulat kuning Kalau keriput hijau Berarti satu kan Satu per Total perbandingannya 16 Dikali 3200 Jadi 200 Buah Nah Jawabannya D Oke 1800 Dan 200 Gitu guys Oke lanjut ya Nah sekarang Yang nomor 8 Perhatikan Ciri-ciri Penyakit berikut Ada yang pertama Gejala awal Borok Pada tempat masuknya bakteri Biasanya menyerang Daerah kelamin Nah disebabkan Treponema Pallidum Nah ini ciri-ciri Penyakit Apa ya Kita lihat Oke nanti bisa teman-teman Baca Yang pasti Gronorea itu Dari bakteri Ya kan Gonococcus Kalau herpes Itu dari virus Ya kan Nanti Bisa dibaca lagi Kalau sipilis Itu dari bakteri Juga Namanya Treponema Pallidum Nah Kalau AIDS Itu dari virus Virus HIV Ya kan Virus sama bakteri Beda ya Berarti jawaban yang tepat Adalah C Sipilis Ya kan Atau Raja Singa Kita lanjut Sekarang Yang nomor berikutnya Nomor 9 Disini Tentang bioteknologi Dampak positifnya Ya kan Nah Coba dibaca Ada kultur jaringan Ya kan Terus Dimbang kedolet Tempe Blah 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 Rekayasa genetik lah Nah Lihat Dampak-dampak positifnya Alasannya Nah Berarti Kalau kita baca lagi Dengan seksama Jawaban yang paling tepat Adalah Yang A Kultur Jaringan Oke Science is fun With Snowpathy Education Center Jangan lupa kunjungin Website kita ya Nah Sekarang yang terakhir Nomor 10 Aspirgillus Wenti Buat yoghurt Keju Tauco Atau margarin Yang pasti Aspirgillus Wenti itu Untuk Yang bandas Kedele Jadi bisa kecap Bisa Tauco Ya kan Kalau yoghurt Nama bakterinya beda Ya kan Bulgaricus Ya kan Bakterinya Lactobacillus Kalau margarin itu Bisa dari asam laktat Ya kan Lemak yang mulani Dan sebagainya Berarti jawaban yang tepat Nomor 10 adalah C Oke guys See you soon Oke Jangan kemana-mana Tetap Pantau Dan subscribe Karena kita akan Lanjut Ke soal Soal Yang lebih Oke lagi Oke guys See you soon Sampai jumpa